Ini juga harus menjanjikan bagi anak-anak milenial semua, bukan hanya kaligrafer senior, yang memang bagi mereka ini adalah satu peluang usaha. Kami dari pemerintah kota ini betul-betul terkarik membuka nanti untuk kita sharing dan bertukar, memberikan masukan kepada kami dalam kegiatan workshop ini, bagaimana pemerintah kota bisa mensupport, baik itu dari segi aturan maupun memberikan peluang dan ruang untuk para kaligrafer memberikan, kalau menurut saya ini seperti marketing gitu ya, menularkan ini ke generasi-generasi muda sekarang. Sehingga apa yang kita biasa sebut kata-kata viral, itu bisa sampai ke mereka semua. Seperti ini kami siap dari pemerintah kota Jakarta Utara terutama untuk kalau nanti ada hasil saran dari diskusi di workshop ini supaya bisa kita terapkan di Jakarta Utara. Kemudian Bapak-Ibu, kaitan dengan kaligrafi, tentu perlu juga di-expose apapun hasilnya, tapi karena pandemi sekarang ini tentu sangat-sangat terbatas kalau kita menyelenggarakan seperti pameran artefak di Jakarta Islamic Center. Yang pertama, kita juga harus mulai mengatur protokol kesehatannya. Yang kedua, pengunjung yang mau datang juga, biasanya mereka berpikir mengurangi untuk mobilitasnya dari luar rumah, kecuali kalau memang menjanjikan secara ekonomi. Jadi kalau cuma sekedar melihat pameran, kita khawatir salah satu penyebab yang rame itu juga karena masa pandemi ini. Sehingga perlu jadi terobosan bagaimana untuk mengekspos hasil-hasil kaligrafi ini yang menyesuaikan dengan masa pandemi yang sekarang sudah mulai online, tetapi bisa dikemas dalam satu materi atau dalam satu event yang menggunakan teknologi yang sudah online ini juga bukan cuma sekedar Zoom seperti itu, yang menarik bagi anak-anak milenial. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ingin menyampaikan takut lupa mengucapkan terima kasih terutama kepada penyelenggara dari Direktur Islamic Art Exhibition ini kami memberikan apresiasi yang tinggi dengan inisiatif dan acara ini mudah-mudahan acara ini bisa memberikan satu pemikiran yang menjadikan dasar kami pemerintah Kota Jakarta Utara untuk mensupport seni atau islamic kaligrafi art ini untuk lebih banyak diminati dan disukai oleh generasi milenial dan menjanjikan secara ekonomi untuk peluang bisnisnya karena tidak ada standar sebenarnya dari seni untuk dihargai dalam bentuk rupiah tapi kepuasan dan kesenangan seseorang itu sendirilah yang menghargai seni itu untuk orang lain, tetapi kalau yang bersangkutan juga punya nilai value pelukisnya atau pembuatnya atau kaligrafernya itu juga menambah nilai dari hasilnya ada satu hasil kaligrafi ini saya contoh untuk Pak Arief Syukur satu menarik sekali yang harganya saya enggak boleh sebut tapi itu luar biasa dibandingkan dengan yang kalau orang awam seperti saya melihat hasil kaligrafi, lukisan kaligrafinya beda-beda tipis saja kalau saya ukur dengan ukuran, ukuran kanvas, kayaknya ukurannya sama tapi kok harganya beda ya? cat yang digunakan sama, tapi kok harganya beda jauh sekali gitu ya? tetapi ternyata ada sedikit rasa emosi dan ada macam ritual rasa dari religinya pada saat pembuatan kaligrafi itu beda dengan membuat lukisan alam gitu ya karena disitulah apalagi kaitan dengan asma wal husna gantikan-gantikan dalam ayat-ayat Al-Quran seperti itu yang akhirnya bagi pekaligrafer ini, bagi Pak Arief menilai ini bukan dari hanya biaya yang dikeluarkan untuk kanvas dan cat serta waktu. Saya kira itu suatu hal yang menyatikan dan ini betul-betul harus mungkin nanti disampaikan Pak Kiai dalam pesantren-pesantren, pengajian-pengajian bagaimana seni menulis Al-Quran ini, seni menulis Al-Quran dengan indah Saya kira demikian Pak, saya tetap akan mengikuti ini ucapan terima kasih, mudah-mudahan narasumber yang terlibat maupun partisipan dalam webinar ini merupakan suatu kegiatan amal ibadah bagi kita semua dan saya doakan Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua dalam masa pandemi ini, kita bisa keluar dalam masa pandemi COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas paparan dari Bapak, untuk kita semua dan terima kasih sudah mengoleksi hasil karyanya Pak Arief Jadi Alhamdulillah saya mau cerita kepada sahabat-sahabat sekalian teman-teman para pelukis kaligrafi kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan begitu banyak manusia dan sebagian besar manusia ini beragama Islam jadi saya dulu teringat pertama kali saya tertarik melukis kaligrafi gara-gara satu orang Yahudi di Bali, dia bilang Alhamdulillah Allah create so many Muslim in this earth Allah ciptakan banyak kali orang-orang Islam di dunia kenapa? dia bilang I got two container order of kaligrafi from leather jadi dia dapat orderan dua container kaligrafi kulit yang kerajinan dari Yogyakarta itu waktu itu saya tersadarkan bahwasannya pasar kaligrafi ini begitu besar karena banyaknya orang Islam yang ada di seluruh dunia maka mulai saya melukis kaligrafi, melukis kaligrafi dan ternyata luar biasa jadi begini pengalaman saya selama melukis kaligrafi di Bali itu pernah satu kali ada orang yang wakaf tanah di Bali di dosa dua dia bilang kita membangun masjid lalu saya punya ide untuk menggalang dana melelang lukisan dan waktu itu kita undang para pengusaha Muslim yang ada di Bali tahun 2014 dan kita undang Om Epit Kiade ya jadi saya bernyanyi bersama Om Epit dan di satu sesi lagunya, satu lagu, satu painting dan luar biasa itu lukisan yang saya lukis waktu di atas panggung live painting itu terjual 500 juta waktu itu sehingga satu lukisan sederhana itu telah menjadi asbab berdirinya satu masjid di Bali ini suatu potensi yang sangat besar kemudian waktu Imam Samsyiali mebebaskan tanah di New York saya juga membuat dua konser bersama Mas Opik dengan teman-teman yang lainnya di Jakarta sama di Bandung itu saya membuat 10 lukisan dan dilukis langsung di atas panggung saya spontan, kaligrafi spontan itu itu terjual 300 juta satu lukisan Alhamdulillah dan terakhir bersama saya Soman kita juga galang dana untuk Palestine satu lukisan pertama 110, dua 100 juta jadi apa yang disampaikan Pak Arief tadi itu luar biasa memang untuk menggalang minat para donatur para orang masyid dan orang baik untuk menyumbang pesantren masjid itu mungkin panitia pembangunan masjid panitia yayasan-yayasan itu sungkan untuk minta langsung tapi dengan menawarkan lukisan kaligrafi itu bisa ada dua alternatif koleksi dan donasi donasi dan koleksi dan sekarang saya juga mulai bersama beliau jadi saya minta doanya kepada Jamah semua semoga 114 lukisan ini bisa terjual dengan nilai 100 juta dan ini dealnya teman-teman semua ya Bapak semua kita bisa musyawarah dengan dengan siapapun yang membuat acara itu kalau saya sederhana aja saya mau pakai teknik saya minta bayar produksi beli canvas, beli cek semua mereka siapkan kita mau lukis kemudian kita deal persentase daripada penjualan lukisan ada yang 20-80 untuk kita sedikit karena ini buat amal ya 20% 80% ada yang 10-90 yang penting dari nilai penjualan lukisan itu kita bisa untuk produksi lagi dan saya juga punya social media 600 ribu lebih di Instagram orang-orang yang follow setia dan itu insya Allah setiap hari saya lelang lukisan setiap hari laku gak mungkin gak laku lukisan itu kalau dia lelang 0 rupiah sampai ternyata jadi gak ada orang yang boleh sombong dengan harga lukisannya yang tinggi itu bukan karena dia yang hebat bukan karena kita yang hebat bukan karena lukisan kita yang bagus tapi karena Allah Ta'ala yang hebat yang telah menggerakkan hati orang-orang baik untuk menilai lukisan kita jadi saya coba dilihat di Instagram ya hampir setiap lukisan yang saya lelang itu dimulai dari 0 rupiah dan orang mulai menawar 50 ribu, 100 ribu gak apa-apa jangan tersinggung jangan sedih hati juga nanti di close bidnya nanti Bada Isya nanti laku 2 juta setengah 3 juta dan sebagainya dan itu insya Allah bisa untuk hari-hari kita untuk ngepul peras di dapur biar kita gak usah memikirkan aneh-aneh lagi jadi saya lihat potensi lukisan kaligrafi ini sangat besar dan hampir semua orang menyukai kaligrafi bahkan orang non-muslim pun menyukai kaligrafi saya pernah ada orang orang bule beli lukisan saya kan terus saya waktu satu hari ke rumahnya dia dia panjang lukisan itu terbalik nanti dia gak tahu cara bacanya jadi dia dia balik lukisan kaligrafi di tempat saya dia bilang bagus cuman komposisi dia gak tahu nah terus dia dilihat begini posisi bagus nanti kebalik jadi kaligrafi ini adalah sebuah seni yang sangat indah yang diminati oleh semua orang dan bahkan itu yang tulisan islamik itu kaligrafi yang bisa dibaca oleh semua orang gak perlu pakai bahasa ya pakai bahasa latin pun juga bisa jadi saya membuka pintu sebesar-besarnya untuk membantu semua seniman kaligrafi untuk memasarkan lukisnya secara online melalui facebook melalui social media yang saya punya melalui youtube dan sebagainya silahkan ayo kalau mau bergabung mari kita bergabung insyaallah barokah ya boleh kita dilihat nanti dan saya juga punya lukisan kaligrafi koleksi maestro paman saya sendiri itu Haji Seful Adnan di Yogyakarta ini lukisannya di 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 lukis kaligrafi beliau saya masih masih simpan untuk sejak lama ini gimana cara balikin kameranya ini lukisan besar kaligrafi gini ini ini udah ditawar orang dengan nilai yang sangat tinggi maknanya lukisan lukisan kita ini kaligrafi ini yang kolektornya pun saya lihat bukan hanya orang Islam kolektornya pun pengusaha-pengusaha besar yang Chinese-Chinese juga koleksi Haji Seful Adnan bilang itu di koleksi sama orang non-muslim bahkan jadi kita jangan putus asa teman-teman tetap istimamah melukis kaligrafi insya Allah barokah rezeki kita Allah akan muliakan kita dunia dan akhara insya Allah tetap berkarya sehingga dengan karya kaligrafi ini hobi kita terselurkan pahala pun akan kita dapatkan semoga dengan lukisan kita menjadi asap bidayah semua orang memandang lukisan kita mereka tertarik dan juga Bu Faira itu juga pernah koleksi lukisan saya satu semoga barokah ya mudah-mudahan Allah jumpahkan kita nanti dan semua bapak-bapak teman-teman semua yang mau masya Allah yang mau memasarkan lukisannya insya Allah saya siap membantu saya juga harus banyak belajar lagi kepada para senior yang ada di sini karena secara khatnya saya masih manual masih auto didak banyak dikritik sama orang-orang pesantren ini salah bang ini salah bang tapi gak apa-apa yang penting kita berkarya saja semoga Allah terima niat baik kita dan kita Allah pandang sebagai seorang siniman yang baik siniman yang bisa membantu agama Allah yang bisa mendawarkan agama Allah melalui karya-karya kita mungkin itu dari saya saya pamit mohon maaf saya lagi live sama Ustaz Fatih Karim juga ayah anda semua yang saya gak bisa sebut satu persatu abang-abangku bang Sis ada di sini bang Adik doang semuanya yang ada di sini Pak Wali Kota respect dari saya semua semoga Allah Ta'ala beri kesehatan diberi keberkahan rezeki bukan hanya berkah tapi juga berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Derry Sulaiman Syukron sudah berbagi inspirasi dengan serangkaian pengalaman beliau di dunia seni kaligrafi dan terus melakukan terobosan-terobosan ke depan mudah-mudahan juga ini menginspirasi kita semua dan terobosan apa sinirgi seperti apa dari workshop keempat ASEAN Contemporary Islami Kaligrafi Art ekshibition hari ini seperti apa nanti di pengunjung acara kita ya baiklah Bapak Ibu sekalian peserta workshop kita selanjutnya akan dengarkan sebuah paparan tentang hal yang menarik tentunya dari materi yang kedua sudah hadir bersama kita Ibu Hajah Faira Idris SEMH beliau anggota DPD RI sudah bergabung bersama kita kita sampai terlebih dahulu bersama-sama Faira Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih di tengah sibuknya Sudari bersama kita Ibu Bu Hajah Faira baik Bu Hajah kita ingin dengar satu hal berkaitan dengan peran anggota Dewan dalam mensyarkan dakwah universal seni kaligrafi kami persilahkan waktu Bu terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati dan saya banggakan penyelenggara ASEAN Contemporary Islamic Kaligrafi Art Virtual Exhibition disini juga hadir sahabat saya yang luar biasa Direktur Islamic Art Exhibition Bapak M. Arif Syukur dan saya sudah memiliki karya kaligrafi juga dari beliau langsung dan kemudian terahmat Bapak Ustadz Miri Sulaiman saya juga sudah punya kaligrafi dari beliau itu melalui lelang Pak memang luar biasa ini Ustadz dari ini perlu dipelajari cara-caranya oleh para kaligrafi kaligrafi di Indonesia karena sangat menarik caranya dan dimulai dari harga yang tadi 0 rupiah saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau melelang lukisan-lukisannya kemudian yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Utara yang luar biasa Bapak Alimauwana Hakim dan juga ada seniman dan budayawan yang luar biasa Mas Dik Duang dan juga tentunya yang kami hormati yang kami banggakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Pratisi DKI Jakarta Bapak Jai Haji Makmun Al Ayubi dan juga Pak Adek Suhandi dan semua yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu Alhamdulillah di waktu yang penuh berkah ini kita bisa bertemu dalam gelaran pameran virtual kaligrafi Islam kontemporer tingkat ASEAN di mana seniman kaligrafi dari Indonesia Malaysia Brunei Darussalam dan Singapura ini berkumpul dan menampilkan karya sebanyak 180 karya-karya terbaiknya saya sangat salut sekali Pak Arief ini luar biasa konsepnya saya yakin nanti insya Allah ke depan ini sudah tingkat internasional Pak Arief lalu event ini tentunya kita sangat berharap apresiasi umat Islam khususnya di Indonesia ini pada kesenian kaligrafi Islam yang memang perlu ditingkatkan karena bukan saja bernilai seni namun sangat syarat akan pesan perdamaian silaturahim pesan keindahan dakwah dan tentunya memperkenalkan persenian kita dengan lintas negara di ASEAN bahkan di dunia saya memang berterima kasih justru kepada Pak Arief ini yang tadinya saya tidak berpikir belum terpikir terlalu mendalam tapi karena diundang dan disuruh berpikir sama Pak Arief saya justru jadi berniat untuk membunyikan kaligrafi kepada generasi muda Islam di Indonesia khususnya Jakarta karena dapil saya ini Jakarta ini kebetulan jadi apa karena salah satu yang cukup risaukan kita semua adalah pasang surutnya perkembangan seni kaligrafi di Indonesia terutama di kalangan milenial kita bicara perkembangan bukan hanya soal menjadi pelaku seni kaligrafi tetapi juga bagaimana menjadi peminat padahal saat ini terutama di Indonesia sangat banyak seniman kaligrafi baik secara tradisional maupun modern yang menghasilkan karya yang luar biasa namun hal ini tidak diimbangi dengan peminat seni kaligrafi terutama di kalangan milenial ini memang tantangan nih mas Dik doang ini tantangan besar sekali ya untuk kita bagaimana kita mengembangkan minat seni kaligrafi kepada milenial-milenial kita apalagi nanti kita mau mendapatkan bonus demografi nah ini penting sekali jadi memperluas peminat kaligrafi di kalangan generasi muda memang penting karena dari peminat biasanya muncul talenta-talenta baru dalam seni kaligrafi sebenarnya kita tahu lah mempelajari kaligrafi ini relevan sekali dengan dunia pendidikan di Indonesia khususnya di sekolah-sekolah Islam ya banyak sekali manfaatnya dari mempelajari kaligrafi saya tidak perlu sebutkan satu-satu lah ya manfaatnya kita sudah tahu semuanya nah selain itu pengenalan kaligrafi pada pendidikan usia dini sangat efektif mengoptimalkan motorik halus pada anak usia dini yang merupakan hal penting dalam proses tumbuh kembang anak kalau saya lihat nih misalnya contoh ya lomba menggambar nanti biasanya dibuat polanya biasanya yang dibuat polanya itu pemandangan alam gunung ya terus kemudian atau binatang atau misalnya bawah laut nah kenapa tidak nanti pada sekolah-sekolah Islam dari mulai Pak UTK itu mulai polanya itu kaligrafi bagaimana mereka mewarnai kaligrafi itu nah itu artinya dari sejak dini kita sudah mulai bisa mengenalkan karena apa lewat kaligrafi ini kita melatih anak untuk mampu meniru bentuk mampu menggunakan alat tulis dengan benar ini seakan membantu anak dalam menulis ketika mereka menempuh pendidikan di sekolah kegiatan mewarnai dalam menulis kaligrafi juga dapat melatih kinerja otot tangan dan mengembangkan kemampuan motorik anak melatih kreativitas serta menumbuhkan kesabaran jadi kalau saya melihat manfaat kaligrafi dengan tujuan pendidikan ini menjadikan kaligrafi ini layak sekali menjadi bagian dari dunia pendidikan kita baik sebagai pelajaran maupun sebagai kegiatan ekstra kulikuler sebagai informasi saja di Malaysia pelajaran kaligrafi ini masuk silabus sekolah sebagai mata pelajaran wajib jadi tidak hanya sekolah Islam tetapi juga sekolah umum tapi mungkin kalau di Indonesia ini mungkin kita bisa mulai dari sekolah-sekolah Islam dulu kemudian memperluas pelajaran kaligrafi di sekolah itu tidak hanya di madrasah Ipidaya madrasah Sanawiyah madrasah Aliyah ataupun Pesantren terutama bagi murid-murid beragama Islam baik sebagai muatan lokal maupun ekstra kulikuler adalah langkah yang strategis untuk membumikan kaligrafi di kalangan generasi muda Islam di Indonesia diharapkan strategi ini tidak hanya melahirkan peminat-peminat kaligrafi tetapi juga melahirkan talenta-talenta kaligrafer muda berbakat karena kalau saya lihat ekstra kulikuler contoh di sekolah anak saya anak saya sekolah di sekolah Islam itu biasanya misalnya olahraga karate terus kemudian kasidah memang ada terus kemudian yang lain-lain tapi kaligrafi ini saya lihat belum pernah ada ini di muatan ekstra kulikuler ekstra kulikuler sekolah jadi ini menjadi tantangan saya juga bagaimana saya nanti lewat kebijakan saya akan berbicara dengan gubernur kemudian dengan dinas pendidikan juga ini kita mulai dorong jadi inisiatif ini layak menjadi diskursus dan layak diperjuangkan oleh kita semua agar menjadi sebuah kebijakan baik berskala nasional maupun lokal jadi ini kebijakan kepala daerah tentunya ya jadi poin penting lainnya dalam upaya membumikan kaligrafi pada generasi muda islam adalah juga memperbanyak event atau ajang lomba yang berkaitan dengan kaligrafi terutama event atau ajang lomba yang didesain khusus dan dikemas secara kekinian salah satunya melibatkan publik figur muda yang berpengaruh seperti Mas Dik doang ini untuk diikuti oleh generasi muda baik sebagai peserta maupun sebagai peminat jadi Bapak Ibu sekalian artinya Insya Allah saya akan memberikan dukungan penuh kepada bagaimana kita menshiarkan kaligrafi di Indonesia tentunya juga melalui advokasi terhadap pengembangan pendidikan kaligrafi di dalam sistem pendidikan di Indonesia jadi melalui kebijakan ini ini saya anggap sebagai ladang ibadah saya yang baru ini yang tidak pernah terfikirkan tapi karena Pak Arief mengundang saya dalam acara ini jadi saya justru menjadi terfikirkan dan mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan jadi Bapak Ibu sekalian kita mudah-mudahan saya berharap event-event seperti ini akan lebih banyak lagi dan terus Pak Arief terus melakukan dan tentunya apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Dery itu memang perlu diterapkan bagaimana kita membuat suatu event-event lelang karena memang lelang online ini sangat cocok dengan pandemi saat ini kalau dulu mungkin kita bisa selenggarakan di pameran dan lain sebagainya tetapi mudah-mudahan ini karena masjid sudah mulai dibuka mudah-mudahan dengan bekerja sama dengan DMI misalnya bisa bagaimana caranya beberapa karya-karya kaligrafi Indonesia ditampilkan juga di masjid-masjid yang sudah bisa melaksanakan sholat jepat dan lain sebagainya jadi mungkin itu saja dulu dari saya terima kasih sekali lagi kepada Pak Arief mudah-mudahan semakin banyak pencinta dan peminat kaligrafi dan mudah-mudahan acara ini bisa sukses terus berlanjut terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Fahira Idris SMH terima kasih Ibu sudah bersama kami sudah memberikan pandangannya untuk kami dan tentunya untuk para peserta kita dengarkan bersama tadi dari kedua norsumber kalau kita sandingkan dua titik kalau pertama tadi Ustadz Diri Sulaiman memandang bahwa ceruk pasar kaligrafi ini cukup besar tapi titik lain Ibu Fahira Idris menyampaikan ada sebuah tantangan apakah di kalangan milenial ini cukup familiar atau tidak dan Ibu Fahira Idris juga melihat bagaimana Kang Dik Doang melihat tantangannya seperti apa nanti harus menjawabnya dan bagaimana kalau kita dengarkan bersama satu paparan dari Kang Dik Doang sebagai seniman dan budayawan tentang bagaimana liku pengalaman dalam melelang melelang karya seni baik Bapak Ibu sekalian mari kita langsung dengarkan paparan dari Kang Dik Doang kita sempat daripada dulu Assalamualaikum Kang Dik Doang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sudah cukup terdengar jelas Kang Dik sehat selalu ya baik Kang Dik waktu kepersilahkan Kang Dik Doang untuk paparan tentang bagaimana sih di kaliku pengalaman dalam melelang karya seni dan menjawab tantangan dari Ibu Fahira Idris agar kaligrafi ke depan semakin membumi bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang pantas dipuji hanyalah Allah yang pantas diteladani hanyalah Rasulullah seni adalah keindahan dan keindahan itu pada awalnya sudah ada di surga lalu terpercik jatuh menetes ke bumi dulu awalnya bumi itu indah karena terkontaminasi oleh manusia beginilah jadinya seperti surat Al-Baqarah mengingatkan malaikat protes atas penciptaan manusia jadi seni itu saya ingin garis bawahi bahwa jangan sampai dalam setiap kegiatan kita tidak ada seninya berpolitik juga seni seni cara mempengaruhi orang apalagi seni kaligrafi itu sendiri dulu orang Inka membunuh musuhnya meminum darah yang memakan dagingnya masuk seni tarian dia bisa memeluk agama Inka lalu orang Yunani dulu menyembah patung masuk seni melalui seni skenario teater mereka memeluk agama Yunani Nasrani karena seni paduan suara memeluk agama Nasrani Islam dulu lebih parah lagi saya melihat riwayat tulisannya itu acakadut begitu masuk seni kaligrafi dia tidak ada yang bisa menyamakan tulisan ini terlalu indah dan tak terperikan tak terbilang luar biasa seni mempengaruhi di sana dulunya wanita itu budak menjadi wanita muslimah orang Arab itu kasar ngomongnya begitu masuk seni membaca seni Al-Quran dari tilawah menjadi diperlombakan di seluruh dunia perang dulu saling bunuh membunuh sekarang ada seni mendakwah seperti Derry Sulaiman Islam bisa menaklukkan Persia jadi seni adalah keniscayaan ketika seni masuk ke Indonesia anak-anak mulai belajar di pendidikan seperti Ibu Fahira tadi punya kegelisahan bahwa diwajibkan cak listung sebenarnya nama Allah tidak ada yang maha membaca tidak ada yang maha menulis yang maha menghitung Al-Hasib di urutan Asma'lusnah yang ke-40 intinya itu adalah kerikulum kehidupan kita Asma'lusnah barang siapa laki-laki atau perempuan sudah usia patulun masih mikirin duit sampai mati dia mikirin duit artinya apa kita harus melihat bahwa anak kecil baru bisa berjalan usianya kira-kira 1-2 tahun dikasih sepidol dia tidak bisa menulis dia tidak bisa tapi yang dia bisa adalah mencora-coret artinya menggabar lalu di doktrin jangan suka menggambar bahkan ustadz-ustadz juga terlibat jangan suka menggambar apa yang kamu gambar nanti kamu akan diminta pertanggung jawaban untuk dihidupkan ini udah mulai kita menjadi bangsa bukan bangsa pencipta bangsa penemu tapi penjiplak dan peniru anak-anak yang sekarang hanyut main game itu karena gambar-gambar yang digitalisasi yang lebih hidup lagi dimasukin ke Hollywood melalui Disney menjadi Monster Inc penghasilannya 325 triliun setiap kali ditayang di dunia ini jadi setiap penemuan di atas muka bunga ini termasuk masjid-masjid yang indah desain-desain yang luar biasa termasuk kesehatan semuanya itu digambar dulu saya kalau nanya penemu pesawat terbang itu siapa orang bilangnya kalau nggak Habibi right with saudara padahal jauh sebelumnya ada Leonardo da Vinci digambar dulu tapi lebih jauh dari itu orang Islam yang menemukannya yaitu Abbas Ibn Firnas jadi Islam ini tenggelam karena doktrin-doktrin dan banyak orang nggak mengerti padahal kita turun untuk pergi haji dan umroh kita ada di King Abdul Ajis kita naik ke atas tebal kalau mengangkat sedikit ke atas ada lukisan yang besar sekali bukan foto tapi lukisannya Raja yang sekarang lagi berkuasa jadi kita ini bukan saya pesimis kita ini nggak akan bisa memegendayakan kaligrafi karena seni tidak punya tempat di sekolah dasar SMP SMA mungkin baru kalau kita masuk ITB jurusan desain lukis PKJ jurusan seni dan lain-lain masuk isi di Jogja itu yang saya kelisahkan kenapa kita tidak bisa membuat ini menjadi setara dengan minat-minat yang lain dan kita harus juga membuka keran antara yang junior dan senior memang kita tidak ada sekat untuk itu tapi biarkanlah anak-anak muda ini membuat dengan teknik macam-macam kadang-kadang kita ini yang senior suka menganggap ah dia mah digital loh udah zamannya digital sebenarnya jadi kalau saya buka dulu HP saya karena baru satu hari ini saya membuat kaligrafi dalam teknis digital ingat ya teknis itu adalah ibarat orang yang berdiri di bayangan yang kosong jadi kalau saya tidak bisa pahat saya gambar lalu saya suruh pemahat maka jadilah pahatan yang indah saya tidak perlu menjadi pemahat termasuk juga pematung seperti itu jadi yang penting sekarang ini untuk kaligrafi untuk dunia seni hidup adalah konsep ide dan gagasan karena sekarang kita sedang perang ideologi perang pemahaman perang pemikiran saya coba buat beberapa dari HP saya mungkin biasa dan ini baru saja dalam semalam mungkin hanya 12 jam saya membuat ada beberapa yang digitalisasi kalau anak-anak sekarang semuanya megang HP dan semuanya diberikan kesempatan yang sama aku rasa yang tadi disebut viral itu bisa jadi karena sekarang yang viral-viral itu anak-anak muda semua ini bukan lagi dunia kita jadi dulu orang mencangkul mencari nafkah itu melalui tanah sekarang orang mencangkul di dunia maya orang bisa seperti Derry memposting di Instagramnya dia punya ratusan ribu pengikut aku rasa memang kekayaan orang beragama adalah selatu lahir seorang seniman kaligrafi harus mutlak dia punya Facebook dia punya Instagram kalau tidak dia punya manajer yang semuanya melakukan perniagaan di situ dan kalau tadi bertanya di akhir adalah bagaimana cara peluang bisnis kita harus sepakat dulu bahwa seni kaligrafi adalah kita kan sedang berdagang pertanyaan definisinya berdagang itu apa berdagang itu sama dengan sedekah kalau kita sudah berada di sini mungkin kita akan nyaman sedekah itu ibarat kita pergi ke pasar membeli alkukat satu kilo 25 ribu lalu kita beli ternyata 27 ribu ketika kita melihat dimahali kita kedepankan iman kita dan kita beli saja saat itu detik yang sama kita sudah bersedekah 2 ribu kepada orang kecil lalu karena besoknya kita harus belanja lagi merasa dimahalkan kita pindah toko harganya 30 ribu sekarang dimahalkan 5 ribu gimana caranya kita melihat seperti melihat lukisan kaligrafi kok mahal sekali lagi karena perniagaan dianjurkan oleh Rasulullah yaitu berdagang sampai 9 kali maka kedepankan iman lagi kalau sudah bersedekah 5 ribu erak kepada orang itu lalu ketika kau pulang nemulah alpukat 3 satu alpukat ini dibelah 2 satu setengahnya itu 25 ribu jadi kamu masih untung ketika kamu menjual 25 ribu kamu juga harus bersedekah misalkan jual 20 ribu jadi setiap orang yang membeli kaligrafimu membeli buah alpukat kamu itu kamu sudah bersedekah 5 ribu rupiah kepada itu kalau yang dari lakukan itu kan memang saya juga pernah melakukan itu misalkan untuk membantu Palestine disitu ada lukisan Akso ada lukisan Mekah dan lain-lain memang tidak bisa seperti kita ceritakan yang seperti tadi berdagang sama negara yang bersedekah buat teman-teman yang tidak melalui lelang mungkin kita juga harus tahu bahwa ini bukan ibadah yang bagaimana bagaimana bukan ibadah yang tiga rokaat untuk maghrib kita kurangi jadi dua ini kan cuma karya ini kan ciptaan Allah yang kita ikhtiarkan melalui berkarya lalu kita menemukan ciptaan Allah jadi memang kita harus sudah mulai berangkat startnya dari niat itu harus benar misalkan saat kita membuat kaligrafi Allah kita langsung berzikir aku rasa ketika kita berzikir selama kita menarik garis kita memindahkan cahaya yang maha bercahaya di atas kanvas kita menjadi seni kaligrafi aku rasa lukisanmu bukan kamu hebat kata Derry karena kau telah memindahkan cahaya di atas cahaya itu ke kanvas kamu karya kaligrafi kamu menjadi bercahaya dan setiap karya akan berjumpa dengan Tuhan rumahnya sendiri karena sudah menjadi bukan kewajiban Allah Allah sudah janjikan bahwa Allah yang maha memberikan rizki jadi tugas kita adalah berkarya 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 menemukan ciptaan Allah jadi tidak ada ruginya karena waktu kita melukis pun kita sudah bilang Allah seperti kakak aku bilang yang sedang menyimak Allah adalah audiens jadi kita berkarya untuk Allah aku mencipta lagu tidak pernah aku jual aku berkaryanya untuk Allah tapi kan kita tidak tahu kita punya murid kita punya anak kita punya teman satu saat lagu itu seperti Mbah Surib ketika 63 tahun dia meninggal dunia aku rasa itu adalah kecintaan Allah yang begitu abstrak sayangnya kita selalu membuat Allah itu cintanya struktural harus punya karya yang bagus terus kamu pasti laku tidak Allah tidak begitu kadang-kadang ada karya yang sudah dimakan rayap tertimbun tanah dia menjadi sebuah sebuah apa namanya kayak barang barang kesejarah itu akan jadi bernilai jadi sekali lagi teman-teman kaligrafi itu adalah seni seni itu adalah keindahan dan Allah itu yang temuinlah Allah dari keindahan saat kau membuat kaligrafi itulah karya-karya teman-temannya kadima dari seni mampir batin mampir batin don spiritnya karena mungkin pasar semakin tidak menentu nah sekarang adanya forum ini sesangat yakin dan optimis apalagi tadi diawali dengan Pak Wali Kota memberikan satu gambaran ke depan seperti apa nanti kolaborasi yang akan bisa diproses oleh kita semua dan baik Bapak-Ibu sekalian ini waktu yang tepat untuk kita bersilat rahim dan untuk berdiskusi bagi Bapak-Ibu pertanyaan boleh mungkin punya pertanyaan tanggapan atau juga mungkin sering pengalaman silakan berbagi bersama kami dan ini kesempatan untuk kita bersama silakan Bapak-Ibu sekalian wah luar biasa itu karya dari Kang Dikroam sudah nampak dari layar HP-nya luar biasa insya Allah ya iya tangan-tangan kreatif sudah bermain gitu ya iya ya insya Allah baik Pak Rief kita langsung berikan kesempatan bagi Bapak-Ibu sekalian para peserta boleh angkat tangan silakan angkat tangan dan langsung bergabung bersama kita silakan silakan boleh untuk Kang Dik doang atau tadi ada Bunda Fahira Bunda Fahira Idris masih bergabung bersama kita silakan atau mungkin juga untuk Pak Rief sendiri boleh silakan baik-baik sekalian oh iya Bunda Fahira silakan Bun saya boleh ya bertanya ya bukan bertanya sih Mas Dik doang luar biasa tadi ya apa kaligrafi yang dibuat Mas Dik di handphonenya dan ini juga sebetulnya Pak Rief ini bisa jadikan ajang lomba juga ini kepada kaum milenial ini ya kan jadi saya sangat apresiasi sekali ide-ide nya luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa kita gulirkan karena tidak mungkin kita menimbulkan rasa cinta pada seseorang yang sudah berumur tapi kalau kita menanamkan rasa cinta dari usia dini ya insya Allah peminat-peminatnya luar biasa dan bagaimana tadi misalnya juga untuk marketplace nih Pak Arief ya mungkin untuk marketplace apakah kaligrafi-kaligrafi kita ini sudah ada di marketplace marketplace yang ada misalnya yang sudah ada ya walaupun itu bukan miliknya orang Indonesia tapi apakah sudah ada karena menurut saya jalur penjualan melalui marketplace ini juga bisa jagas mencoba lain nanti nantinya tentunya bisa punya marketplace sendiri sukses untuk Pak Arief ya dan untuk semuanya terima kasih ya terima kasih Bunda baik langsung ya ya saya langsung saja ya menyampaikan tanggapan dari Bunda Aja Fahira tadi Insya Allah dalam waktu dekat saya sedang merancang juga marketplace-nya supaya nanti teman-teman di Indonesia khususnya para kaligrafi itu punya sarana gitu ya untuk menjajahkan karyanya Insya Allah setelah teknologi kita sedang persiapkan begitu juga misalnya untuk kalangan milenial kita juga siapkan sebutannya itu kaligrafi gitu ya jadi kalau misalnya apa itu kaligrafi ini pendekatannya ini memang milenial sekali dan ke depan ini akan lebih sering kita tampilkan ke ruang-ruang publik supaya kalangan anak-anak muda ini bisa terlibat lebih banyak gitu ya dan itu tadi ide Bunda itu luar biasa kita akan coba terus bersama teman-teman khususnya dan kita Insya Allah akan bersama dalam asosiasi seniman kaligrafi Islam Indonesia atau ASKIA jadi nanti kita bergerak di seluruh daerah semuanya ada pendekat-pendekatan yang untuk ala milenial itu kita sebut dengan kaligrafi jadi biasa kan grafiti gitu ya itu yang biasa tapi bentuk grafitinya itu kaligrafi ini yang sedang kita kembangkan karena gimana pun tadi bonus demografi ini harus kita tangkap sebagai peluang dan tantangan jadi kita harus mengembangkan pola-pola pendekatan yang bisa juga mereka adopsi kemudian menjadi sebuah kesenangan untuk menciptakan kreativitas-kreativitas di kalangan milenial Insya Allah Bunda dan untuk marketplace-nya juga Insya Allah kita sedang pelajari dan kita sedang persiapkan mudah-mudahan dalam waktu dekat sebenarnya bisa kita wujudkan Insya Allah silahkan Kang Dik doang mungkin tambahkan kemarin juga baru aja ada teman-teman datang dari Risma di Cudmutiah remaja masjid dia juga bertanya benar gak sih kalau menggambar itu masuk meraka dia bertanya bukan saya saya bilang gini saya tahu tentang itu hadisnya malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang ada gambar patung dan anjingnya yang dimaksud anjing itu adalah sifat kita yang selalu menggonggong kalau bukan dari satu partai bukan dari satu majelis bukan dari satu aliran dan kita ingin dilihat kita selalu menjilat majikan itulah sifat anjing yang tidak diingini lalu patung itu adalah sikap kita yang membeku tidak mau berubah orang begini gak searah dibilang kafir lalu rumah itu adalah gambaran hati jadi karena itu kata-kata dari seorang sufi sufi itu adalah orang yang mampu melihat realitas kenyataan hidup atas nama cinta dia tidak ingin menyinggung perasaan orang lain jadi kata-katanya halus dan bersayap malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah dalam hati yang ada gambaran-gambaran hatinya seperti itu aku bilang begitu tapi apakah dia mengerti atau tidak ini PR besar dan ini aku temui di mana-mana makanya ketika aku diundang dari satu pesantren ke pesantren aku selalu memberi kertas kepada mereka untuk menggambar pohon pohon itu apa tumbuhan pohon itu apa oksigen pohon itu apa ada buahnya dan lain-lain tapi tidak ada yang mengatakan bahwa pohon itu adalah ayat ayat itu adalah tanda tanda itu adalah sains siapa dari kita sejak Nabi Adam sudah ada pohon tumbuh pohon kuldi di bawahnya sebagai sebuah ayat bacaan buat kita agar kita bisa dapat pelajaran dari kisah Adam dan Hawa bahkan saya pernah nanya di sekolah bukan Islam siapa Nabi pertama Nabi Adam siapa istrinya Ibu Adam jadi macam-macam orang-orang menjawabnya lalu peristiwa berikutnya tentang pohon lagi ketika saya menggambar saya mengulas karena ada ayat 47 ayat di dalam Al-Quran tentang pohon jadi kita ini lalai jadi di surat Al-Rahman aja pohon dan tumbuhan semuanya bersujud padaku Musa juga ingin menyeberang laut suruh ngetupin tongkat tongkatnya terbuat dari kayu kayunya terbuat dari pohon terus Nabi Nuh membuat bahtera bahteranya juga dari kayu kayunya dari pohon Nabi Jakaria bersembunyi di balik pohon Rasulullah juga menggunakan siwak untuk membersihkan giginya bahkan orang Yahudi pun percaya bahwa nanti ada pohon purkot dimana dia bisa bersembunyi disitu tapi ada batu nanti yang memberitahu bahwa dia bersembunyi di pohon jadi dengan kata lain bahwa saya juga saya melihat kehilangan di dunia santren di dunia santri semangat untuk mencipta bukan soal pohonnya mereka dari pohon itu kan kalau orang UI psikologi itu suka mempelajari tentang karakter-karakter gambar saya secara alami menemukan dimana terjadi kekakuan terjadi kesunyian terjadi kebekuan mereka menjadi penghapis itu tidak salah itu tidak ada urusan dengan itu cuma mereka juga harus tahu bahwa kita tinggal di Indonesia orang yang bisa berjaya sebagai anak Indonesia adalah orang yang multi-talenta banyak kebisaannya dia juga bisa main blu takis bisa main poli jadi kayak Ibu Fahirani kalau jokong main pimpong di udang di pimpong di udang di poli jadi menyenangkan menjadi mu'min bukan lagi muslim orang yang dimanapun dia menyenangkan hati orang lain menjadi mu'min sejati ya aku melihat seperti itu makanya kalau di pesantren aku lebih cenderung tidak bicara tentang akhlak tidak bicara tentang iman aku rasa mereka udah kelar tentang itu tapi bicara tentang penciptaan bicara tentang berkarya bicara tentang penemuan bicara tentang bakat yang lain ini tidak disuguhkan sebagai materi yang utama dalam kekronomi itu kira-kira kita sekarang berikan kembali kesempatan ke Bapak Ibu yang lain bergabung kembali bersama kita silahkan silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya dari Cianjur dari Cianjur salam tajim salam hormat saya untuk Pak Hira ada Bang Dik doang luar biasa mohon maaf bisa luar biasa ini penuh nutrisi banget kajian-kajian kontemporer tentang kaligrafi ini ini saya sekedar seraja luar biasa tadi penjabaran pemaparan dari Bang Dik doang luar biasa insya Allah nanti kalau ada lain waktu saya bisa bermain ke Kandang Jura ini sekedar seraja Alhamdulillah di belakang saya ini ada sebuah karya disini ini adalah dinding kamar anak saya dan medianya ini adalah crayon-crayon patah karena tadi Bu Pak Hira katakan dari tingkat Pak Wood kebetulan saya adalah punya yayasan saya pengurus Pak Wood saya punya Pak Wood udah 12 tahun dari tahun ke-12 ini nah kalaupun lomba-lomba ataupun motorik halus ininya dengan kaligrafi luar biasa saya juga pelukis kaligrafi yang ini yang mural dinding ini tadi dikatakan bahwa kita kata Mas Diri itu kita berkarya untuk Allah kadang-kadang orang klien itu minta berapa nih per meternya untuk kaligrafi kebanyakan itu di Pak Wood atau di Mas Diri itu ada kaligrafi nah saya tidak mohon maaf tidak menentukan harganya berapa sekedar kemampuan klien tersebut dan yang menjadi tantangannya adalah ketika orang tahu bahwa kaligrafi itu per meter harganya sekian mereka para calon-calon klien bilang yaudah kita gunakan aja yang digital yang digital itu seperti percetakan grafika-grafika yang ada nah disini tantangan saya juga berharap kedepan juga saya ini maklun jadi di bisnis ladang bisnis baru saya boleh saya aja nyetaknya dengan cara digital printing seperti itu nah disini luar biasa sekali dari teman-teman dari asean islamik ini tentang kaligrafi ini tidak ada matinya karena kan dulu mohon maaf waktu ketika saya masih putih abu-abu ya dengan jahil-jahil dengan grafiti jalan-dari jalan dari trotoar dari dinding-dinding toko dikejar-kejar tapi ketika sudah mempunyai keluarga sudah mempunyai anak lima ternyata apa yang dulu kejahilan-kejahilan masa lalu jahil ya saya cirat-coret di dinding toko orang itu kita gunakan untuk mengais rejeki untuk mengais keberkahan ini karya ini karya anak-anak saya dengan istri dengan dari rayang-rayang patah yang dikumpulkan selama ini jadi rayang-rayang terserah apapun hasilnya terserah penilaian orang itu saja mungkin ya dari sekedar selesai salam buat semuanya tidak saya bisa sebutkan sebuah satu luar biasa tetap sehat jaga kondisinya untuk Bu Senator Bang Nik doang terima kasih bisa bermuajah semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum itu pakai nama Kang Sinyo Cumerlang ya iya iya bagaimana tadi mungkin dengan resmen ada digital banyak pilihan karena harga juga jadi pilihan bagaimana nih iya ketika kita berhadapan dengan masyarakat tentu saja kita tidak mengatakan ini problem sebenarnya ini bagian dari cara kita bisa berkreasi lebih jauh sebenarnya kalau misalnya tadi pilihan masyarakat itu ada digital dan manual kita sendiri juga harus mulai berpikir kita juga harus menguasai digitalnya jadi kalau misalnya yang manual bisa jadi menurut mereka bahasa orang-orang itu mahal misalnya kalau mereka tawaran digitalnya kita juga persiapkan digitalnya dan itu saya saya tularkan sebenarnya karena betulan saya juga desain grafis sama kayak Kang Dik doang gitu ya jadi digital ini kenisayaan yang harus kita pelajari oleh semua para kaligrafer karena saya mengembangkan karya itu salah satunya satu yang bersifat manual satu yang bersifat digital dari sisi harga pasti beda gitu kan kalau misalnya manual sekian kalau yang digital sekian jadi kita juga menentukan seperti itu ada pilihan-pilihan karena tingkat orang itu berbeda-beda gitu seleranya berbeda-beda nah jadi ini bukan masalah tapi ini justru memacu kita untuk kita juga lebih kreatif memanfaatkan tekanologi yang hari ini semua sebuah tekanologi tadi dicontohkan misalnya oleh Kang Dik doang dari handphone ini sebenarnya kita semua sudah berkarya karena di handphone ini desain grafis itu sudah dimudahkan semuanya orang bisa melakukan karya-karya melalui handphone ini karena itu juga pendekatan ke kalangan milenial kita juga harus mulai mempermudah mereka untuk belajarnya bukan berarti misalnya belajar kaida yang menggunakan kalam itu tidak perlu tapi daya tarik mereka mau dulu yang kita ambil kalau nanti mereka mulai serius gitu baru kita kenalkan dengan yang menggunakan kalam gitu berkaidah jadi ada proses-proses yang memang kita harus mulai kreatif mengemasnya saya pikir itu mungkin Kang Dik doang Bunda Bahira mungkin ada tambahan silahkan Assalamualaikum Jangan kita respon Assalamualaikum Mas Harif Oke silahkan Bang Sis Bang Bandik doang Bu Bahira dan teman-teman semua ini cuma mau nambahin aja masalah menentukan harga ada beberapa di galeri-galeri tertentu itu bagi ada pelukis yang baru masuk ke mereka dihitung persenti karyanya jadi kadang misalkan ukuran 100x100 itu hitungan persentinya itu 500 perak 500 jadi kalau totalnya jadinya 5 juta untuk ukuran 1 meterx1 meter gitu nah itu biasanya galeri yang memberikan harga persenti itu buat mungkin bagi dia pendatang baru di galeri dia ya seperti itu jadi ada beberapa ada yang seribu persenti jadi kalau 1x1 itu berarti jadi 10 juta harganya seperti itu makanya jadinya tugas kita sebagai kaligrapi atau perupanya itu kita siapkan diri di berkaryaan sebaik mungkin insya Allah bisa menghasilkan yang terbaik juga nantinya itu beberapa galeri yang saya dapati seperti itu mereka ngasih patokan harga persenti gitu hitungannya jadi ada yang 500 perak ada yang 1000 ada yang lebih dari itu ya nah untuk yang tadi juga digital itu menarik juga sebenarnya untuk untuk mereka karyanya bisa mungkin karena sayang dengan karyanya gak dijual menjual printnya dengan harga murah bisa seperti itu sebagai solusi juga mungkin kalau dia ini karena punya kenangan tersendiri dengan karya itu makanya dia gak jual nah yang dijual itu printannya sama di musim-musim di luar beberapa itu karya-karya masterpiece itu mereka menjual printannya dengan harga murah yang bisa terjangkau ya seperti itu seperti itu mas tambahan aja walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan Kang Digong halo sis walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sis ini udah beres sama teknis dia pelukis yang luar biasa secara teknis dan ya saya sampai ingin menyekolahkan istri saya yang secara kebenaran dia juga pelukis ingin belajar dari sis tapi sis wakunya luar biasa intinya beginilah kita tahu Al-Quran itu banyak mengingatkan tentang waktu wal fajr wal duha wal asli semuanya tentang waktu dan waktu terus bergulir tidak bisa menunggu tapi waktu juga punya rahasia waktu bisa kita tahlukkan waktu itu banyak rahasia tentang waktu karena kita tidak membahas tentang waktu disini kalau memang ada yang bertanya saya akan bahas tentang rahasia waktu kenapa kita suka sibuk kenapa kita tergelam terseret arus oleh waktu padahal waktu disitu-situ aja Allah yang menciptakan ruang dan waktu jelas dia tidak pernah membuat jarak maka sekuak rahasia itu ternyata indah orang-orang yang spiritual itu tidak lagi terkait dengan waktunya dia tidak tahu hari Senin selasa Rabu Kamis dan yang aku ingin ngomongin adalah soal waktu bahwa ayo kita mulai dari sekarang anak-anak itu yang bisa kita terima di SD bukan orang yang bisa baca ini kan memaksa jadi taut, TK, playgroup harus anak-anak yang tadinya semangatnya bermain jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat karena kau akan menemukan anakmu yang dewasa tapi ke anak-anak jadi mereka waktunya main disuruh belajar kalau tidak bisa baca tidak diterima di SD ini kan gawat darurat lalu apa pekerjaan guru SD itu siapa bilang main itu bukan belajar main itu sebuah aktivitas yang dilakukan dengan suka cita dengan fashion dengan gairah dengan kecintaannya bakat yang tulis dari Al-Quran sudah ada sejak lahir lalu mereka menyamakan cara berpikir ini sama saja negeri ini sedang membuat virus bangsanya sendiri bangsa yang akhirnya lulus dari sekolah cari kerjaan bukan menciptakan lapangan pekerjaan jadi anak-anak jangan heran kalau di SMA sudah tidak mau belajar dia membolos kuliah sudah ogah-ogahan cuma karena trenannya itu karena waktu masa bermain dia dipaksa untuk belajar apun kalau kita sekarang memaksa dalam tanah kutip Allah juga maha memaksa memaksa aku jadi laki-laki orang yang punya takdir mulailah dari sekarang anak-anak ini yang pertama saya ingin ngomong jangan ada lomba mewarnai karena ketika ada pohon harus warna hijau sementara kita ke Jepang pohonnya berwarna berbeda apakah itu bukan pohon lalu kita membuat rambut dengan warna hitam lalu kita keluar orang rambutnya pule apakah itu bukan saudara kita jadi biasakanlah sekarang lomba-lomba ini yang mengwarnai tapi dia menggambar bebas nanti seperti Bu Safira bilang gambar dua gunung di atasnya ada matahari di bawahnya ada sawah stereotip banget ya mulai anak-anak sekarang ini harus sudah dikasih sepidol untuk berkreasi dari coret-coret kadang-kadang saya kalau lagi diundang yuk ade-ade kita coret-coret semuanya coret-coret yuk kita cari ikan kita di situ ikan ya ada ikan saya gambarkan ada ikan wah ternyata di antara coret-coret ada ikhra' bismi' nah kalau mereka kalau mereka tidak paham kan baru ayat yang kedua kita tuntun kita tuntun dengan baca dia menemukan ikan ayo ikannya sebanyak-banyaknya setelah menemukan ikan baru kita lanjutkan coba ikannya jangan ada yang sama sirifnya ada yang bintang-bintang ada yang love ada yang garis-garis ada yang duri-duri nanti kalau kita praktekin ini dan Anda lihat indah banget luar biasa disitulah anak-anak tuh harus menjadi kreatif sekolah itu tempat mengasah yang buruk jadi yang baik jangan sampai di sekolah itu mereka disalahin ya itulah gunanya sekolah walaupun bukan bengkel karena di rumah juga adalah sekolah tempat mengasah awal mulanya sekolah itu dibuat oleh Ki Ajar Dewan Toro itu kan tempat bermain namanya Taman Siswa janah taman yang indah yuk kita kita mulai sampai ada ada ibu bertanya dik doang saya mau masukin paut nih anak saya gimana sekolah yang baik itu saya bilang sederhana banget ibu dari jauh pun bisa melihat kok cari aja pohonnya yang lebih tinggi dari gentengnya itu pasti sekolah baik itu pasti surga bagi anak-anak bukan piala yang taruh di depan lagernya sebagai tanda anak-anak berprestasi disitu anak-anak gak perlu berprestasi masih kecil anak-anak itu harus bermain bermain dan bermain Susi Susanti juga main blue tankis karena dia main blue tankis semua pada belajar Messi juga Diego Maradona selamat menikmati selamat menikmati